Selamat datang di Nagita Dakuna channel edisi kesehatan, kali ini kita akan membahas tentang obat Klindamisin. Klindamisin adalah obat untuk mengatasi berbagai infeksi bakteri, termasuk jerawat dan radang panggul. Obat antibiotik ini tersedia dalam bentuk kapsul 150 mg dan 300 mg, salep, serta gel. Klindamisin bekerja dengan cara memperlambat dan menghentikan perkembang biakan bakteri. Berkat kemampuan ini, Klindamisin dapat mengatasi infeksi bakteri pada paru-paru, kulit, sistem pencernaan, sendi dan tulang, organ kelamin, serta jantung. Klindamisin juga sering menjadi pilihan untuk menangani infeksi gigi saat antibiotik lain, seperti penisilin, tidak memberikan hasil. Meski begitu, obat ini tidak dapat digunakan untuk mengobati infeksi virus, seperti flu. Merek dagang Klindamisin yaitu Daklin, Dalacin C, Klinmas, Klinika, Prolik, Probiotin, Milorin, Lindasin, Klinidak, Mediklin, Klindakor, Cindala. Obat Klindamisin termasuk obat kategori B. Studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Oleh karena itu, jika Anda sedang hamil jangan menggunakan Klindamisin tanpa memberi tahu dokter. Klindamisin dapat terserap ke dalam asi. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa memberi tahu dokter terlebih dahulu. Dosis dan aturan pakai Klindamisin. Dosis Klindamisin kapsul, untuk dewasa yaitu 150-300 mg tiap 6 jam. Dosis maksimum per kali minum 450 mg dan dosis maksimum per hari 1,8 gram. Untuk anak yaitu 3-6 mg per kg berat badan tiap 6 jam. Bila berat badan anak kurang dari 10 kg, dosis yang diberikan minimal 37,5 mg tiap 8 jam. Dosis Klindamisin salep dan gel Klindamisin salep dan gel cukup dioleskan sedikit pada area infeksi, misalnya pada bintik jerawat. Obat ini biasanya dioleskan 1-2 kali sehari atau sesuai rekomendasi dokter. Interaksi obat Klindamisin dengan obat lain. 1. Penurunan efektivitas vaksin yang mengandung kuman hidup, seperti vaksin tivoid, kolera, dan BCG. 2. Penurunan efektivitas Klindamisin, bila digunakan bersama obat untuk TBC Rifampisin. 3. Penurunan efektivitas Klindamisin dan Erythromisin, bila digunakan bersamaan. 4. Peningkatan efek samping Atrakurium, Ciklosporin, dan Vekuronium. 5. Penurunan efektivitas pil KB, terutama yang mengandung estradiol. 6. Penurunan efek samping Klindamisin, bila digunakan bersama Ketokonasol. Efek samping Klindamisin yaitu munculnya gangguan pencernaan, termasuk, mual, muntah, muncul rasa seperti logam di mulut, serta diare, nyaris saat menelan, nyaris sendi, rasa panas di area dada atau heartburn, iritasi pada area kulit yang diolesi Klindamisin salep atau gel. Efek samping serius Klindamisin yaitu ruang kulit yang terasa gatal, hingga kulit mengelupas atau melepuh, sulit menelan, suara menjadi parau, berkurangnya jumlah urin dan frekuensi berkemi, kulit dan mata berwarna kuning atau jaundis, BAB berdarah, pembengkakan di wajah, mata, lidah, tangan, atau kaki, sesak nafas. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.